selamat menikmati kali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman WA dari Bapak Jati Pak Jati di Karangasem, Karangasem mana ya? Pak Jati di Karangasem Karangasem bukannya, bukannya Bali ya? ya sorry kalau salah ya, Karangasem ya sudah lah pokoknya di Karangasem, Pak Jati di Karangasem ini Bapak Jati ini orang Kristen ya, kalau lihat dari WA-nya orang Kristen dia nanya begini, yang akan kita jadikan judul ya begini ya jelaskan tentang unsur kehidupan manusia yaitu tubuh, jiwa, dan roh jadi Pak Jati ini minta dijelaskan, sehingga judulnya adalah jelaskan unsur manusia, tubuh, jiwa, dan roh manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh kalau tubuhnya sakit, masuk ke rumah sakit umum kalau jiwanya sakit, masuk ke rumah sakit jiwa kalau rohnya sakit, belum ada rumah sakit roh jadi saya ingin menggambarkan bahwa manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh nah asal-muasalnya bagaimana ya, kita gak usah banyak-banyak lah ya kita akan baca Alkitab dari kejadian pasal 1 ayat 27 maka disitu apa? Allah menciptakan manusia itu menurut apa? menurut gambarnya menurut gambarnya diciptakanlah apa saja yang diciptakan laki-laki dan perempuan satu apa banyak-banyak ya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka berarti banyak sekali cipta jebret banyak lalu di ayat 28 Allah memerintahkan beranak cuculah yang dicipta ini adalah manusia dalam wujud roh loh roh kok bisa beranak cucu siapa bilang beranak cucu itu baru perintah maksudnya ini kan yang dicipta itu laki-perempuan laki dan perempuan itu oleh Allah akan diberi nafsu sek ya maka laki dan perempuan itu bisa punya nafsu itu sejak awal sudah begitu supaya nanti bisa beranak cucu jadi valid ya sama cerita bahwa di kejadian 1 ayat 27 yang dicipta menurut gambar Allah itu gambarnya itu laki dan perempuan itu adalah manusia roh jumlahnya banyak miliartan orang laki dan perempuan nah sampai sini tahu ya itulah roh lalu salah satu roh ini diambil di kejadian 2 ayat 7 dibentuk dengan tanah jadilah tubuh lalu dihembuskan nafas hidup jadilah manusia ini hidup saya ulang roh yang di kejadian 1 ayat 7 diambil 1 yang laki-laki terus dibentuk tanah dibentuk jadilah tubuh rohnya ada di tubuh itu lalu dihembuskan nafas hidup jadilah manusia ini hidup jadi unsur manusia ini ada tubuh ada roh tubuh dari tanah tadi yang dibentuk tadi kemudian rohnya diambil dari kejadian 1 ayat 7 lalu jiwanya ditiup hidup jiwa itu disebut juga nyawa ya saya ulang ya manusia terdiri dari tubuh lalu jiwa atau nyawa dan roh oke lalu manusia ini ditaruh di taman Eden ya tubuh jiwa atau nyawa dan roh hidup ini di taman Eden lalu disuruh tidur diambil tulang rusuknya dibikin manusia lagi dari tulang rusuk dibikin cewek namanya Eva lah rohnya dari mana diambil dari kejadian 1 ayat 27 itu diambil yang cewek jadilah Eva jadi ada tubuh terus dihembuskan nafas hidup juga jadi hidup jadi Adam dan Eva hidup nah lalu dengan berjalannya waktu Adam akhirnya jatuh dosa ya itu nah begitu jatuh dosa nah ada nafsu tuh antara Adam dan Eva terus punya anak ya itu nanti sampai umur Adam berapa 900 berapa 930 tahunan ya ya 930 apa 936 itu ya pokoknya 930 sekian dah ya umur Adam terus Adam ini mati nah yang mati apanya nah ini ini yang perlu kita jelaskan yang mati apanya yang mati itu nyawanya atau jiwanya lalu tubuhnya tetapi rohnya tidak mati rohnya kembali kepada Allah apa sih maksud kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada kekuasaannya Allah Allah mau naruh dimana aja itu kuasanya Allah Adam karena percaya kepada Tuhan ditaruh di Firdaus atau di Eden zaman dulu dulu Eden lalu berubah fungsi jadi Firdaus Eva demikian juga sementara anaknya yang namanya Kain kalau nanti mati juga ditaruh di alam maut dia kembali kepada Allah terserah Allah dalam kuasa Allah itu rohnya ditaruh di alam maut ya jadi saya ulang ya yang mati apa yang mati tubuh dan jiwa atau tubuh dan nyawa jiwa juga disebut nyawa nyawa ada di dalam darah jadi selama darahnya masih ada ya berarti masih bernyawa selama nafasnya masih berhembus berarti masih hidup masih punya jiwa masih punya nyawa yang mati itu tubuh sama nyawanya itu kalau rohnya tidak bisa mati ketika Yesus mati di salib Yesus menyerahkan nyawanya ya ada ayat alkitabnya kan Eli-eli lama sabah tani lalu Yesus menyerahkan nyawanya rohnya kemana rohnya tidak mati mati kan di God bahasa yang lain ada penjelasan rohnya ke Firdos lalu ke menginjil ke itu yang penjara orang-orang di roh di penjara yang orang-orang zamanoh lalu ke alam maut mengalahkan maut yaitu kerajaan maut ya jadi jelas ya Pak siapa tadi yang nanya ya Pak Jati ya yang di Karangasem ya saya sudah menjawab Pak ya jadi ketika Bapak meminta tolong jelaskan tentang unsur dari manusia yaitu tubuh jiwa dan roh yang mati itu tubuh dan jiwa tubuh dan nyawa Pak roh tidak bisa mati roh kembali kepada Allah artinya kembali terserah Allah kekuasaan itu ada di tangan Allah mau ditaruh Firdos atau mau ditaruh alam maut bagi yang percaya Yesus tentu saja ditaruh ke Firdos yang gak percaya Yesus taruh alam maut itu rohnya lalu tubuhnya nanti dihakimi menurut perbuatan jadi yang dihakimi menurut perbuatan itu tubuh kalau roh begitu mati langsung ketahuan surga atau neraka maksudnya Firdos atau alam maut supaya gampang kan sering disebut gitu surga atau neraka padahal itu belum belum surga belum neraka ya begitu ya jadi jelas sekali ya itulah unsur-unsur tubuh manusia kebanyakan orang masih bingung antara tubuh jiwa dan roh gitu ya tubuh itu ya tubuh fisik ini jiwa itu maksudnya juga nyawa dan roh proses kejadiannya tadi sudah saya sebutkan sejak dari kejadian pasal 1 ayat 27 lalu kejadian pasal 2 ayat 7 ya jadi sekarang jelas ya kalau ada orang tanya kalau ada bayi lahir rohnya diambil dari mana ya dari kejadian 1 ayat 27 yang miliartan roh itu lahirnya cewek sama cowok cuman itu bentuknya ya baik penjelasan ini padat singkat dan clear tidak perlu ada pertentangan disana sini pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lho kok keimanan kita tidak sama ya gak apa-apa toh kita bisa hidup bersama-sama ayo saling menghargai saling menghormati jangan hujat jangan cacimaki sebab menghujat dan mencacimaki itu dosa kiranya bermanfaat shalom alihim bissem yesuh amasiyah assalamualaikum warabani isa almasih salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin